Pemirsa pada kontes Stasi Pilpres 2019, Mahfud MD sempat digadang-gadang bakal mendampingi Joko Widodo sebagai cawa pres. Ya, Mahfud bahkan mengaku sudah menjahit baju untuk mendaftar ke KPU meski akhirnya kandas. Berikut cuplikan pengakuan Mahfud 5 tahun lalu dalam program Indonesia Lawyers Club. Kita udah kedatangan tamu yang kita tunggu yaitu Profesor Mahfud MD. Bapak datang, Prof. Sekarang saya ingin dengar cerita dari Prof bagaimana kronologinya, prosesnya sampai hari terakhir mesti ada nama. Dan nama itu ilah-ilah timbul. Timbul tenggelam ya? Timbul tenggelam. Pada akhirnya tenggelam juga? Akhirnya tenggelam juga. Pagi, kamisnya pagi, saya ditelepon oleh Pak Ramon Wanung. Pak Mahfud, saya minta CV-nya. Untuk apa CV? Ini untuk nanti deklarasi karena namanya harus persis berdasar CV yang resmi. CV yang resmi lah. Oke, saya bilang. Saya ke situ. Pada saat yang bersamaan, saya ditelepon oleh asisten ajudan presiden. Bapak ke sini, mau ngukur baju. Waduh, saya bilang. Gimana kalau tidak usah ngukur baju? Agar tidak terlaluan ribet. Saya bilang, ini waktunya agak pendek. Kalau gitu, Bapak bawa saja baju yang Bapak senengi. Yang Bapak senengi dan pas. Bawa ke sini nanti pakai ukuran itu saja. Kami bikin modelnya yang sama dengan Pak Jokowi. Ya saya datang ke sana mengantarkan CV. Kemudian pada saat itu saya antarkan CV. Jam 1 ada komunikasi dengan Pak Teten. Nah Pak Teten dikatakan nanti jam 4 akan diumumkan di peraturan. Pak Mahfud nanti datang ke sana sambil menunggu nanti akan duduk di ruang sebelah. Begitu akan deklarasi. Nanti ya tampil, tinggal nyebrang gitu. Nah saya, ya datang saya. Tapi baju yang saya pakai itu baju saya sendiri. Bukan baju yang dari presiden. Karena yang dari presiden kan mau dipakainya besoknya. Yang baju putih itu bukan itu seragamnya. Itu yang terjadi. Nah kemudian seperti Bapak dan Pemirsa dengar ya. Yang terjadi akhirnya diumumkan kei ma'ruf amin. Nah kenapa itu berubah? Itu sudah ada analis-analis di depan. Bukan saya. Lalu saya diburu oleh wartawan. Gimana Pak? Ya tidak apa-apa saya bilang. Saya menerima itu sebagai realitas politik gitu. Saya dipanggil Pak Jokowi ke istana. Pak Jokowi menjelaskan. Ya peristiwanya dihadapkan pada situasi serba sulit. Clear Pak Jokowi mengatakan sampai kemarin sore memang sudah saya perintahkan mengerucut satu Pak Mahfud dibuatkan ini. Tapi-tapi tidak-sidak sore partai-partai datang mengajukan calon-calon sendiri-sendiri yang berbeda. Lalu saya tidak bisa kemudian menolak. Saya kan bukan ketua partai. Sementara ini koalisi harus ditanda tangan nih. Kata Pak Jokowi. Lalu saya katakan Bapak, Bapak tidak salah. Saya bilang. Kalau saya jadi Pak Jokowi mungkin saya melakukan hal yang sama. Saya bilang. Oleh sebab itu, ya Bapak tidak usah merasa bersalah. Saya bilang. Saya terima ini dengan ikhlas. Negara ini harus berjalan. Saya bilang. Mari kita maju ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.